Ketempat, disana kan muhid minimum, maksudnya tuh Muslim ya, jadi ya kita hargai, hormatin, mengunjungi masjid-masjid Tante Yuli, sekarang update-nya apa nih, kegiatannya lagi apa, sibuk apa Oh, aku baru pulang dari holiday, dari Turki, gitu, jadi terus langsung aktif lihat di shelter ya, terus koreksi pekerjaan, meeting-meeting Jadi cukup capek, jadi nge-non-stop ini, nge-non-stop dari holiday langsung bekerja, bisnis-bisnis tetep jalan Ke Turki berapa lama disana, di karantina gak? Enggak, enggak, di Turki gak di karantina, jadi seminggu disana Ngapain aja, di sana? Oh, udah aja, lihat-lihat, ke masjid, ya jadi ada bangunan-bangunan yang indah Ketempat, disana kan muhid minimum, maksudnya tuh apa, Muslim ya Jadi, ya kita hargai, hormatin, mengunjungi masjid-masjid Sama siapa aja mah? Just my friend, my best friend, udah itu berdua saja Ini yang pertama kali saya pergi tanpa ada keluarga, jadi adventure just only girl Idenya apa mah? Hah? Idenya kesana, apaan? Sejak awan kita Idenya, enggak, enggak terencana ya, no planning Jadi tiba-tiba yuk kita holiday, awalnya sih mau ke Bali Maka di Bali tusuk-tusuk, ya kan? Terus, why not we go to somewhere, gitu, overseas Yang kemungkinan tidak, kita kan sudah di arus segala macem Yang mendingan kita sekalian ke luar negeri, overseas Itu saya lihat, tanya Turki, terus saya kebeneran ingin ngetahui Kita holiday ke negara Muslim dan dengarkan bagus Dan lagi tidak ada karantina And cheaper kapal, jadi why not we go there Gimana penerimaan saat mama sampai di Turki itu? Dari pemerintah sana? Pemerintahnya is very good and tidak terlalu ketat, ya Jadi semuanya oke, peraturan oke, very welcome And hotel sudah mulai sibuk, ya, banyak turis sudah mulai terbuka disana Kembalinya di karantina nggak? Ya, tentu dong, ngikutin peraturan Berapa lama? 8 hari, ah Di? Aku di Swiss Bell Oh, bayar sendiri berarti ya? Iya dong, kita pilih kan pas masuk ke muda ini kan kita ada booking dulu Sebelum kita pulang kita harus di mana nanti Jadi pas sampai udah terdata bahwa kita ada di hotel gitu Gimana sih, ma? Waktu di hotel itu hanya di kamar atau bisa keliling di dalam hotel? Ya kan, hotel itu ada bagiannya khusus buat orang karantina Saya nggak tau ya kalau tempat lain ya, kalau yang di saya kan Kita ya, maksudnya sih, kita mau keluar, mau sebentar, mau ngerokok Ataupun mau ngerokok ya Jadi istilahnya bukan keluar kemana-mana, tetap di one floor Saya kan foto-foto Cuman memang satu floor itu, ataupun yang di atas saya nggak tau Cuman khusus untuk orang karantina Jadi tidak ada non karantina disitu, jadi khusus untuk karantina Jadi satu lantai itu ya? Ya, itu pas saya ditempatin ya, saya nggak tau di lantai apa lagi Cuman so far yang di satu lantai itu memang khusus untuk karantina Jadi kalau makan apa semuanya? Sudah, sudah di tiga kali itu nggak tau ya, kalau hotel-hotel lain Kalau kita mah sudah eklusif lah ya Istilahnya makan tiga kali, pelayanan bagus, terus laundry Terus kita minta apa juga dikasih Request a food dikasih Ya cukup mahal dong bayarnya kan Tapi ini nggak mah, diatur sama petugas COVID atau dari hotel? Yang ngatur kayak gitu Untuk apa? Saat karantina di Jakarta Tidak, kalau karantina dipilih oleh pes ininya sendiri ya Orangnya, ditanyain waktu saya di bandara Di Wisma ya? Wisma atau hotel? Of course saya kan hotel Saya awalnya udah nggak ngerti kok ada pilihan Wisma atau hotel? Oh saya ada-ada hotel Oh ya udah kesini Nah, dari situ ya kita cuma dijemput Dijemput ya oleh petugas hotel Dimana kita memang sudah request karantina Jadi, kita tidak bisa langsung keluar Tunggu di bandara itu Dan petugas di bandara akan menanyakan Sudah dimana? Hotel dimana? Biar petugas hotelnya datang Dan itu ditelepon oleh pihak bandara Itu prosedur ya Nah, kita menunggu Jadi, datang petugas hotel yang dimana kita karantina Dan kita dijemput oleh kendaraan dari pihak hotel That's it Jadi, bukan pakai pribadi ataupun taxi Tapi, saat sebelum masuk hotel Masih di bandara itu harus PCR dulu atau nanti gitu? Ya, tentu Pakai segala macam Tes, tes, tes Make sure everything okay Itu Tentu dong Di bandara ketat ya Di bandara ketat sekali Dan itu harus ikutin beberapa pintu proses peraturan Dari tes Dari tanya-tanya Dari kita Sudah di Waktu masuk dari ke Indonesia Kan kita di PCR dulu Di Di swab juga ya Di Insanbul Gitu kan dulu Kita kasih keluarkan semua Vaksin semua Dan dari situ kita Sampai pintu terakhir Dites kembali Ya Hidung mulut Everything okay Baru kita lolos Dijemput oleh ini Kalau mungkin kalau ada yang kena penyakit Jah Nah Setelah di hotel Ada Dicek kembali untuk Keluar Dari hotel Make sure Dalam jangka waktu Berapa hari Pertuji hari ya Saya lupa Itu ada pengetesan Datang pihak No, di Indonesia Di karantina Jadi Petugas Medik Datang Datang ke kamarnya Khusus ya Kata kamar Masing-masing Nah Itu dia Mengetes kita Nah Dari situ Bahwa Lura kita bisa bebas Sebelum kita keluar Dari karantina Medik Datang hotel Itu Memeriksakan Kondisi kita Selama di Karantina 8 hari itu Dicek PCR berapa kali Di dalam itu Sekali Sebelum keluar Jadi pada saat Mau habis Kita harus Dites Jangan sampai Kita kena Karena kan mungkin Ada waktu ya Kalau kena Ada penyakit Ya tentulah masuklah ke Wisma Saya gak ngerti deh Gitu Nah Saya kan langsung Dalam berapa jam Berapa jam Ketiatan prosesnya Itulah baru Kita bisa keluar Free Paspor kita Ditahan loh Jangan salah Nah Tapi Karoma gak Kalau Gini Pengen lagi Luar negeri lagi Enggak Saya mungkin Desember Mau jalan-jalan Mau ke USA Jadi gak takut di karantina ya Kenapa Gak usah Gak kenapa Kenapa Kok kita di karantina Di heavy Bikin video Di hot Di dalam kamar Gak ada masalah Karena kan Kita kondisi tidak sakit Tidak ini Jadi kenapa Rasa takut Terus kita kan Enak nyaman Di hotel Saya pilih kan Tergantung dari budget kamu Kalau saya pilih kan Memang budget yang Nyaman Di hotelnya pun Nyaman Habis berapa ma Selama 8 hari Ya aku mahal lah Iya 1M Enggak dong Apaan tuh Yang mana Enggak biayanya Untuk kemana Karantina Karantina mah Enggak mahal lah Itu kan masa Tergantung dari budget kita Yang 10 Enggak lah Enggak nyampe Enggak dong Itu kan bangsa 10-15 juta Abis Abis Gitu aja Enggak ada Ada budget-budget kok Kalau ke Turki itu Biayanya mahal gak mah Tergantung dari Ya kita punya budget ya Kita mau bisnis Kita mau hotel mahal Kita mau makan yang laksui Tentu mahal Tergantung semua dari budget Yang terkesan gimana mah Tempatnya Wisatanya Ini Waktu kita naik Waktu kita naik Ke Ferry ya Kita ke Ferry itu Itu yang berkesan benar Untuk melihat Itu Buding-budingnya indah-indah sekali Terus Enak benar deh Enak Enak